Ya, sedikit-sedikit kamu, apakan agama-agama, habis itu muslim semua itu, baik kamu Israel, bantai semua itu, baik orang Indonesia yang ada di sana, bunuh semua itu, ya, Indonesia ini terlalu banyak komentar, bila perlu kasih bom ke Indonesia, di Jakarta, di sana di bom itu, ya, begitu, kamu bikin rumah sakit di sana, di sini aja masih banyak orang yang apa, tidak mampu berobat, bunuh saja itu, bantai itu semua orang Indonesia yang ada di Palestine sana, termasuk yang di rumah sakit itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, dalam tiga hari ini viral sebuah video yang menghina Nabi Besar Muhammad SAW dan juga umat muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Videonya yang menyuruh membantai warga negara Indonesia yang berada di negara Palestina. Sahabat dakwah, tentu hal ini menuai protes dan kecaman seluruh umat muslim yang diada di Indonesia, termasuk secara pribadi. Dia mengatakan secara belak-belakan bagaimana dia menyuruh negara Israel untuk membunuh warga negara Indonesia yang berada di negara Palestina, dan juga menghina Nabi Besar kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Sahabat dakwah, gerak cepat dilakukan oleh Polda Sumatera Utara, menangkap seorang warga asal Soronga, Papua Barat yang berada di Sumatera Utara, dan akhirnya ia pun diamankan oleh pihak kepolisian dan dimitai keterangannya. Tentunya ia akan menjerat pasal penghinaan agama atau menistakan agama. Sahabat dakwah, berikut kita simak videonya bersama-sama. Selamat sore. Habisi saja itu rumah sakit Indonesia itu, ah. Ya, hai kaum Palestina, lebih baik kamu mati bunuh diri daripada Israel, bunuh kamu. Ya, sedikit-sedikit kamu, mengatakan agama-agama. Habisi itu muslim semua itu. Hai kaum Israel, bantai semua itu. Baik orang Indonesia yang ada di sana, bunuh semua itu. Indonesia ini terlalu banyak komentar. Bila perlu kasih bom, mungkin Indonesia di Jakarta, di sana di bom itu. Begitu. Kamu bikin rumah sakit di sana, di sini saja masih banyak orang yang apa, tidak mampu berobat. Bunuh saja itu. Bantai itu semua orang Indonesia yang ada di Palestina sana. Termasuk yang di rumah sakit itu. Ya. Biar orang Indonesia ini tahu diri. Orang-orang muslim ini tahu diri. Ya. Sedikit-sedikit di sini, demo-demo masalah Israel. Sekalian saja bangsa Israel, boom semua itu. Saya tidak peduli mereka itu. Karena mereka itu adalah pengikut iblis. Pengikut setan. Termasuk pengikut Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu dari gua hirut. Tapi yang dia dapat setan, goblok, semua itu ya. Oke. Salam dari saya. Bukan dari Papua lagi ya, Sumatera. Ya. Oke. Seperti aku, kita sudah menghasilkan bagaimana videonya ia lantang menghina Nabi Muhammad dan juga menurut Israel untuk ngebom ibu kota Jakarta, Indonesia. Seperti aku, tak lama kemudian ia pun ditangkap oleh Polda Metro Sumatera Utara. Seperti aku, ia adalah Lukman yang berasal dari Papua Barat dan ia pun sekarang sudah diamankan di Polda, Sumatera Utara. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari video viral tadi, agar kita selalu menjaga ucapan kita, agar kita selalu menjaga postingan kita, dan kita juga harus menjaga konten kita yang lebih baik, dan jangan menghina agama orang lain, ataupun etnis dan sebagainya. kita tetap jalin ukuah islamnya sebagaimana yang diadak diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. dan udah ukuah itu saja informasi hari ini dan juga semoga bermanfaat, menambah wawasan kita tentang dunia dan kehasilan islam. Jangan lupa like, share, share, youtube, dakwah harian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh